Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Demos Kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara untuk mengatasi kebocoran pada sambungan atap Di bagian sudut ya, antara atap, sengnya, dan dinding bangunan Oke Nah, jadi disini kita menggunakan cet not drop bitumen ya Nah, disini kita dibantu dengan serat kasa fiber untuk melapisinya Ini serat kasa fibernya Dan untuk pengaplikasiannya itu seperti ini ya Nah, dia seperti ini Kita, dasarnya kita kasih dulu cet not dropnya Untuk dasar Untuk dasar kita kasih dulu cet not drop Baru di atas cet not dropnya kita taruh serat kasa fibernya Setelah kita taruh serat kasa fiber Baru kita oleskan lagi cet not dropnya seperti ini Dengan cara ditekan-tekan ya Agar cet not dropnya itu mengisi di bagian selah-selah serat kasa fibernya Nah, dan untuk hasilnya yang sudah kering Atau sudah jadi Itu seperti ini Di sini teman-teman bisa perhatikan secara detail Atau secara dekat Oke, ini atap sengnya Ini atap sengnya dan ini sambungannya Nah, disini kenapa saya tidak langsung menggunakan semen untuk mengatasinya Biasakan ada kita langsung taruh semen di sini Di cor Nah, kalau kita lakukan hal seperti itu Itu kalau menurut saya pribadi itu kurang maksimal Dikarenakan disini permasalahan kita itu retak ya Retak di antara sudut sambungan bangunan dan seng Karena kalau kita kasih cor di atas ini Itu tidak maksimal ketika nanti ada pergerakan di bangunan Nah, tetapi jika kita menggunakan serat kasa fiber Dan cet no drop untuk pelapisnya Meskipun bangunannya itu bergerak Untuk kebocoran itu tipis harapannya Karena disini masih ada serat yang elastis Dan cet no drop yang elastis ketika terjadinya gerakan Nah, jadi seperti itu ya Pilihan saya kenapa saya menggunakan cet no drop dan serat kasa fiber Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam mengatasi kebocoran Pada sambungan atap ke dinding bangunan Terima kasih Terima kasih